Hai teman-teman kalian tahu gak sih bahwa ada loh organ pada tumbuhan yang fungsinya sama seperti dapur kita di rumah Iya untuk tempat memasak nah organ ini adalah daun nah sebelum kita lanjut subscribe sekarang dulu ya dan aktifkan lonceng notifikasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo berjumpa lagi di Kepawidaya Oke nah teman-teman kalau dengar kata daun apa ya yang terlintas di pikiran kalian hijau atau bermacam-macam bentuk nah selain itu seperti pada video di awal tadi daun juga berfungsi sebagai dapur loh bagi tanaman hal ini karena daun merupakan tempat terjadinya fotosintesis fotosintesis adalah proses pembentukan set gula dan juga oksigen dari karbon dioksida dan juga air dengan bantuan sinar matahari di dalam kloroplas nah kloroplas umumnya banyak berdapat di daun hal inilah yang menyebabkan daun tersebut sebagai dapur tapi pada tumbuhannya selain berfungsi sebagai tempat fotosintesis daun juga berfungsi loh sebagai tempat pertukaran gas ini karena pada daun banyak terdapat stomata nah pada proses fotosintesis karbon dioksida masuk sedapkan oksigen dikeluarkan sedangkan pada proses respirasi gas oksigen yang masuk sedangkan karbon dioksida dikeluarkan daun juga berfungsi sebagai tempat pengeluaran dapat mengeluarkan air dalam bentuk uap air melalui proses transpirasi teman-teman lalu kita perhatikan secara morfologi nih daun punya beberapa bagian loh ada lamina petiulus dan juga pagina pertama adalah lamina umumnya pada tumbuhan lamina berbentuk helayan tapi ada loh tumbuhan yang lamina nya bukan berbentuk helayan contohnya adalah kaktus kaktus memiliki lamina berbentuk duri yang berfungsi untuk mengurangi proses transpirasi sehingga kaktus dapat bertahan di lingkungan yang kering deh lalu ada juga petiulus atau tangkai daun dan ada pula pagina atau pelepah daun daun yang memiliki ketiga bagian ini disebut sebagai daun lengkap sedangkan jika salah satu bagiannya tidak ada maka daun tersebut disebut dengan daun tidak lengkap nah kira-kira tanaman yang memiliki daun lengkap yang mana ya bagian A daun talas B daun mangga dan C daun jambu jawabannya adalah yaitu daun talas daun talas memiliki seluruh bagian daun yaitu ada lamina lamina petiulus dan juga pagina sedangkan daun manga daun jambu hanya memiliki lamina dan petiulus saja sehingga tergolong ke dalam daun tidak lengkap nah kalau kita perhatikan di bagian permukaan daun terdapat suatu struktur yang disebut dengan tulang daun pada tumbuhan ada empat jenis tulang daun yaitu ada tulang daun menyirip misalnya terdapat pada daun manga lalu ada tulang daun menjari misalnya terdapat pada tulang daun singkong lalu ada tulang daun melengkung misalnya terdapat pada daun gadung serta ada tulang daun sejajar misalnya pada tulang daun tebu nah kalau tulang daun jagung tulang daunnya jenis apa ya A menyirip B menjari C sejajar jawabannya C ya teman-teman kalau kita perhatikan struktur tulang daun satu dengan yang lainnya sejajar kan oleh karena itu bentuk tulang daun jagung adalah sejajar Oke jadi ingat ya teman-teman daun merupakan organ pada tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat potosintesis selain itu berfungsi juga sebagai tempat pertukaran gas dan juga tempat pengeluaran nah struktur morfologi daun lengkap terdiri dari bagian yaitu lamina atau oleh daun petiulus atau tangkai daun dan juga vagina atau pelepa daun kalau kita perhatikan permukaan daun ada bagian yang dinamakan tulang daun pada tumbuhan ada empat jenis tulang daun yaitu ada tulang daun menyirip tulang daun menjari melengkung dan juga sejajar struktur morfologinya sudah kita tahu nih tapi gimana ya dengan struktur lainnya pada daun penjelasannya ada di video selanjutnya ya sampai jumpa bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati merupakan Terima kasih.